halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama manda dan panda nah sekarang kita mau menuju ke mana panda kita mau jalan-jalan ke waduk sermo dan juga dendel kita mau menyusuri jalanan lagi di hari Sabtu kita mau ke-kesitu tadilah yang ditunjukin sama manda nanti kemana roda mobil ini berjalan nah sekarang jam 7.51 dan aku mau ke suatu tempat yang kita putuskan bersama yaitu kita sarapan karena udah nggak bisa menahan pengen sarapan nah jadinya Alhamdulillah kita menuju ke sarapan oke nah sudah keluar menuju ke jalan utama dan kita menuju ke arah jalan menggelang jadi sekarang kita akan sarapan pagi di mana panda Soto Mustafa kita kangen ke Soto Mustafa boleh ya boleh ya boleh ya ya Bismillahirrahmanirrahim karena Soto kan apa namanya kuah panas gitu kan jadi diharapkan Insyaallah ya nggak papa lah ya kan harus menyesuaikan diri ini Oh ini perjalanan menuju ke kota itu eh ya pun nikahnya banyak banget ya sopan yang jalan menemuin dua nikahan loh ya kita nggak ngetahannya ya sudah hampir setahun patut nih orang sudah mulai nah nah ini adalah terminal contoh catur nah ini sebelah kiri ini adalah mie ayam enak banget mimi ayam mandolin hahaha kemudian ini adalah terminal cendong catur kemudian ini adalah ringin yang terkenal di deretan sebelah sini tuh ada sate kambing ya sate ayam ya sate ayam madura ini ada apa Rujacinggur nah ini di sini ya temen-temen posisinya gitu kan jadi ini perempatannya di depan kita ya dan Rujacinggurnya itu menuju ke arah terminal jadi kemarin yang udah penasaran pengen banget tahu Rujacinggur enak di Jogja dulu kami kita tuh dulu ada lengganan tuh di RRS Roboyo ya sayang enak banget tapi nggak tahu kenapa bangkrut gitu kan terus habis itu ada juga di lengganan di Monjali tapi kemudiannya kita pindah tempat jadi ya begitulah tapi alhamdulillah udah nemu yang enak lagi sekarang kita masuk ke ringrut utara kita ke kanan kita masuk ke ringrut jadi kalau ditanyain gimana keadaan Jogja kayak gini ya kalau pagi masih oke-oke aja ya jam 8 itu masih oke lah masih lengang jadi kita kalau mau pergi ya jam-jam segini gitu biar enggak terlalu kerode di jalan nah ini siapa tahu ada yang kangen menyusuri ringrut utara atau siapa tahu punya kenangan di jalan ini atau apa ya pengen tahu Jogja kayak apa menyusuri jalan-jalan ini bareng Anda silahkan dinikmati vlog-vlog-nya ya nah ini tuh jalan underpass underpass ketungan kalau yang atas apa ya flyover udah aku inget-inget masa aku tuh inget-inget ya kemarin kalau teman-teman lihat tuh videonya underpass berarti kalau atas overpass nih kayaknya kok nggak pas gitu kan overlay overlay kok nggak jelek ya kok kayaknya nggak pas gitu kan ternyata 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 flyover aduh lupa nih kita sering ngomong loh flyover janti gitu kan nih ini adalah jalan underpass ya jalan kalurang jadi nggak kena macet tapi ya itu di jalan kita tadi jalan 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 kaliurang enggak ada perempatan di jalan Monjali ada perempatan jadi macetnya itu di perempatan-perempatan yang ini ada sumbatannya karena gak ada ada pasnya besok kalau ada tol ya gak akan bersumbat tapi masuk tol terus kita jadi kita keluar langsung keluar tol nah ini yang tadi kita bilang saluran tersumbat di jalan yang gak ada underpassnya ya jadi ya ini akhirnya kita harus berjajar berapa baris ya di 3 baris ya 4 baris malahan untuk sampai di jalan Monjali jadi ini perempatan jalan Monjali nanti kita ke depan lagi itu udah ada si overlay udah ada si di apa overpass flyover itu kita udah bebes sambatan nah ini adalah ring route Monjali di sebelah kanan itu itu adalah Monjali nya dan kita menuju ke arah jalan Megelang kita ke arah jalan Megelang nah di jalan Megelang ini seperti kemarin ada flyover kan nah ini ada Bebek Goreng selamat di kiri jalan kita naik ke atas ini menuju ke ini menuju ke Purjo menuju ke Megelang menuju ke kayak kita kemarin itu ke bandara menuju ke jalan Megelang yang kayak jauh nah ini kita ambil kanan ya teman-teman karena kita mau ke Soto Mustafa nah ini adalah persimpangan nya kalau kemarin kita tugas sana tugas sekarang kita ke kanan kita ke kanan yeay ini adalah flyover Megdi tuh habis ada Megdi disana nah kemudian kita turun sekarang nah ini turun menuju ke Soto Mustafa nah begitu turun kalau mau ke Soto Mustafa kita ambilnya langsung kiri jalan ya tapi hati-hati karena dari sebelah kiri juga ada yang dari bawah jadi ini kita udah mulai menapi-menapi-menapi persis di sebelah apaan-teman ini jembatan ini ada Soto kenteng magic Soto musuh aduh rame dan teman-teman benar-benar ini juga nah tadinya kita bikin tuh rame kan ternyata alhamdulillah gak begitu rame ya Allah cuma perkinan aja karena ada si kenteng magic ya mau ada swift yang ada swift pink kalau aku dulu swiftnya tuh purplish nah sekarang kita mau turun gak lupa bawa tisu sendiri gak lupa hand sanitizer terus gak lupa juga apa ini tisu besar oh ya masker ini aku pakai dulu maskernya tuh hand sanitizer dan jangan lupa bawa duit ya teman-teman oke sekarang kita turun yuk nah menuju ke Soto Sapi Pak Mustafa dan ternyata masih tepi-tpi dan lenggang selamat pagi selamat pagi Soto nya 2 lidahnya masih pak masih lantai mantap lah jadi ini enak banget Soto nya 2 campur ya terus lidah 2 bukanya setuju dan terus oke nah kita duduk disini nah jadi kita udah duduk dan ini benar-benar kita mencobanya normal kita mencoba makan kita juga terbatas jarak sih di sebelah sana jadi kita udah duduk disini aneh jadi kita udah duduk disini setelah Mustafa semangat dengeran kan jadi kita udah duduk disini dimana kita mau sarapan ini tuh sarapan yang normal pertama gitu jadi jadi kita tidur ini kita apaskan cerita yang hangat dan ini adalah sepertinya dalam abu banget dari pertama kali benar-benar ini makan di luar lidah jadi udah pasang lidah goreng dua satu panda satu panda wow wow atau nun pak ini adalah ini adalah lidahnya dan ini adalah sokeran terus terus mau aku yang digunin ya kecepatan jadi yang digunin ada aku ambil si capelnya yang digunin itu aku ambil kecepatan 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 kemudian aku pakai bubuk ini ini aku ambil mau aku aduk ya kalau masih ada kita harus tetapkan biar di atas kami banyak orang kemudian ini udah langsung di jalan sendiri ya ini 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 cukup lebih enak berbangan ini cukup lebih lebih secak kasih begini ini dan terus abis ke dan habis ke ini 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 ampuh berubah alhamdulillah Alhamdulillah, udah berani kiri bumi, udah kemakan yang bagus ya kan, sami? Ternyata Karena aku mau cip sotok Di sini Nah, ini tadi adalah sotok yang aku nikmati Sekarang kita cek ke Panda Dia punya ini Lidah yang benar-benar enak banget Ini adalah sotoknya dia Coba bandingkan ya, teman-teman Ini adalah sotoknya Panda Sambal, jeruk Wajahnya itu udah Ya, ini Kalau manda, jeruknya lebih kasih gak biasa Ya, dia lebih yang kecut gitu lah Kalau manda itu lebih ke manis pedas Gimana, Pak? 8 bulan ya? Ya, lama banget ya Yang cicip dong Ini lidahnya dong Mau yang punya mus tidak, Pak Anci punya kum Punya kum Karena tau gak? Karena Kalau panda itu makan punya kum Dia tuh ngambil satu aja nih Udah Aku minta tukernya berapa nanti? Dua kali lipat Dua kali lipat Jadi mending dia ngabisin punya dia sendiri Oke, teman-teman Ini adalah review di Soto Mustafa Di Jalan Megelang Dan kita merasa nyaman Karena aku ngambil posisinya di pojokan Terus habis di pojokan Kanan, kiri juga Apa namanya, ada satu batas gitu kan ya Bismillahirrahmanirrahim lah Istiarnya sih udah gitu kan Yang penting nanti hand sanitizer Minuman makanannya juga panas-panas semua Bismillahirrahmanirrahim Nah, demikian Selamat makan pagi ya Selamat hari pekan Jangan lupa like, komen, dan subscribe Oh iya, ada keruku Keruku, kelupa banget Ini tuh kalo Tadi karena kan takut tangannya gimana-gimana ya Ternyata pede aja panda ngambil Ini tuh kalo manda aku celupin gini Terus nanti tuh digigit kayak gini rasanya Wuuuh Gitu Sensasi kerupuknya itu Atau manis ya temen-temen Kerupuknya yang merah ya Oh ya, kerupuknya yang merah Nah, demikian ya temen-temen Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ditunggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye